Halo teman-teman, hari ini saya akan memunjukkan sebuah tutorial belajar dasar Photoshop disini saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2018 ini kita sudah masuk ke dalam Adobe Photoshop CC, kira-kira beginilah tampilannya kita langsung memasukkan sebuah foto, yang ini kita edit, kita bisa menggunakan opon atau kita bisa menggunakan file, lalu menggunakan opon ini kita klik foto disini saya menggunakan opon itu ini juga nah, setelah masuk seperti ini kita langsung edit, misalnya kita klik ini untuk menambah atau menambahkan kecayaannya, brightness-nya, atau menurunkan kita bisa menggunakan menu image kemudian adjustment, kita langsung ke brightness atau kompas disini kita ingin menambahkan brightness-nya, misalnya kita tambahkan biar cerah buat kompas-nya di bawah ini 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 fungsinya sebagai seleksi atau seleksi kita seleksi misalnya baju kita yang ini yang kita bahan-bahan kita seleksi cukup mencukup seperti ini kalau mau juga bahan yang kita bisa mencukup lagi kita pilih adjustment kita pilih ini dulu full atau saturation semoga warna ini ke warna biru kita tekan nombor ok warna batunya akan berubah itu menghilangkan tanda seleksi nya kita bisa klik dengan kita pilih adjustment nah seperti ini belum rapi kalau ini lebih rapi kalian bisa seleksi lebih dalamnya ini sekedar tutorial basarnya saja kemudian untuk memberikan efek disini kalau menggunakan dan ada foto sukses ada ada menu camera roll filter kalian bisa klik secara sini nah pilihannya seperti ini kita misalnya ingin memberikan efek hitam disini atau efek dan kita bisa menggunakan menu efek kita kenangnya kita kurangkan nah seperti ini atau kita tepikkan akan menjadi seperti ini kita kurangkan sudah untuk memperbekat warnanya kita bisa menggunakan ini HSL atau web scale technology kita hulu-hulu-hulu woman merah kita tadi merahnya akan lebih dekat Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.